Nah, sekarang kita masuk ke satu frame baru. Dari Madinah kemudian menyebar kemana-mana. Dari Madinah menyebar kemana-mana, inilah teman-teman, beberapa, beberapa saya bilang ya. Tolong garis bawahi beberapa. Karena tiga doang tidak bisa mewakili peradaban Islam. Ini beberapa tiang-tiang peradaban Islam yang penting bagi dunia di abad pertengahan. Yang pertama, Andalusia. Andalusia sekarang negara apa, teman-teman? Ada yang tahu? Spanyol dan Portugal. Dan Andorra. Dan Gibraltar. Banyak. Spanyol, Portugal, Gibraltar, Andorra. Sebagian Perancis. Di Andalusia, teman-teman semuanya, Gustave Le Bon, seorang polimen Perancis. Ingat namanya Gustave Le Bon. Dia mengatakan, di hari-hari ketika anak-anak jalanan di Andalusia mampu menulis syair, dan petani-petani Andalusia mampu menulis huruf, di saat yang sama, raja-raja Eropa tidak mampu menulis nama mereka sendiri. Kalimat itu keras. Namun dia nyata. Menggambarkan betapa timpang sekali peradaban Andalusia dengan Eropa. Tapi, yang namanya takdirnya Allah ya, dari Andalusia ini kemudian Eropa bangkit. Eropa ini bangkit, awal mula kebangkitannya adalah dari Andalusia, teman-teman semuanya. Nanti akan saya sebutkan di nanti-nanti. Bagdad kemudian. Bagdad itu menjadi kota metropolis yang menghimpun jutaan buku. Yang mendatangkan ribuan ulama. Yang bahkan orang-orang dari saint-tero bumi berkumpul di situ merayakan. Ternyata manusia bisa punya peradaban yang sangat-sangat hebat. Apalagi di masa khalifah Harun Ar-Rashid. Yang banyak didolimi oleh sejarawan Eropa. Harun Ar-Rashid dalam kartun-kartun seribu satu malam digambarkan sebagai raja yang lemah, yang gendut, raja yang bodoh, raja yang pemalas, tidak. Semua itu salah. Harun Ar-Rashid adalah seorang raja yang bahkan seorang penyair berkata, Kalau kamu tulakihi, kalau Anda ingin bertemu Harun Ar-Rashid, Anda hanya bisa menemukan dia di dua tempat. Satu, di medan perang. Atau yang kedua, di putaran tawaf. Itu kata penyair yang menggambarkan betapa solehnya Harun Ar-Rashid. Dan dia sangat dekat dengan ulama. Gensa beberapa hari yang lalu membahas tentang nasihat ulama kepada pemimpin, yaitu nasihat Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Shafi'i, kepada Harun Ar-Rashid. Kalau zaman sekarang, zaman hari-hari ini, ulama itu sangat tidak dihormati oleh penguasa. Bahkan terakhir, Syali Jabir ditusuk parah betemang. Ada lagi yang dipukul. Ah, banyak banget lah. Zaman dulu, teman-teman, penguasa dua benua, saya bilang. Penguasa Asia dan Afrika, Harun Ar-Rashid, duduk, menunduk, di depan Imam Malik di kota Madinah. Maka wajar jikalau umat Islam itu sejahtera saat itu. Karena pemimpinnya mendengarkan ulama. Luar biasa, teman-teman semuanya. Bagdad, menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Ilmu-ilmu berkembang semua di sana. Yang ketiga, Cairo. Saya bilang beberapa ya. Cairo, teman-teman semuanya, merupakan markas umat Islam, markas keilmuan, sebaada Bagdad dihancurkan oleh pasukan Mongol tahun 1258. Oleh Hulaguhan. Bagdad hancur lebur. Teman-teman bayangkan. Perpustakaan Baitul Hikmah. Itu buku-bukunya. Kalau nggak dibakar, ia dihanyutkan di sungai Eufrat, sehingga airnya menjadi hitam. Penduduknya dibantai. Ibnu Kasir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan yang dibantai ketika Bagdad dihancurkan itu adalah Al-Fu Al-Fin. Ribu-ribu. Sejuta maksudnya. Sejuta orang dibantai, kepalanya kemudian dipenggal, dan dibuat piramid manusia. Piramid kepala manusia oleh pasukan Mongol. Ilmu kita hilang sejak itu. Tapi ada benteng ilmu yang kemudian membuat umat Islam kembali bangkit. Karena Bagdad hancur, ibu kota keilmuannya pindah ke Cairo. Di Cairo ada Imam As-Syafi'i. Di Cairo ada Imam As-Suyuti. Di situ bahkan, di masa-masa akhirnya, Napoleon, Punaparte, ini karena saya pernah di Mesir dua tahun, saya belajar beberapa sejarah Mesir, dan saya menemukan bahwa beberapa undang-undang yang Napoleon buat untuk Perancis, itu diambilnya dari undang-undang umat Islam yang dibuat oleh Imam Malik, yang naskahnya dia temukan di Cairo. Bayangkan, undang-undang Perancis hari ini, itu terinspirasi dari ekspedisi Napoleon yang menemukan kehebatan dari hukum Islam di Cairo. Jadi teman-teman semuanya, saya ingin membahas lebih jauh, tapi teman-teman semua, aduh, gak bisa membahas sejarah Islam yang sangat kaya raya ini hanya dalam satu jam saja. Ada lagi, selain Andalusia, namanya Pulau Sicilia. Pulau Sicilia ini ada sekitar tiga kilometer dari Italia. Dan teman-teman semuanya, di Pulau Sicilia ini, itu peradaban ilmu luar biasa hebat sekali. Setiap keluarga berbangga-bangga membangun masjid, membangun sekolah. Raja-raja Eropa, saat itu, tahun 800-an, mengirim anak-anaknya, putra mahkotanya, buat belajar bahasa Arab ke Pulau Sicilia atau ke Andalusia. Bisa dibayangkan. Zama sekarang, kita melihat, wih, kuliah di Oxford, Harvard, keren ya, mantul, mantab jiwa. Zaman dulu, orang Eropa akan menganggap orang itu keren, kalau, wih, keren ya, dia kuliah di Arab, wih, keren ya, dia kuliah di Andalusia, pulang-pulang pakai sorban, pakai baju Arab, kemudian ngomong pakai bahasa Arab, kayak kita di Indonesia, anak jaksa, kalau, which is, which is, which is. Langsung dibilang, wih, keren nih dia pakai bahasa Inggris. Zaman dulu, orang Eropa bangga kalau pakai bahasa Arab. kenapa coba baju wisuda, kalau pakai, kayak baju gamis, kayak gitu, pakai topi toga. Itu kalau kata, apa, Mark Graham, dalam bukunya, saya lupa nama bukunya, itu, asal mulanya, baju wisuda itu, dari, budaya Andalusia. Para sarajana, sarajana Eropa, pulang ke negerinya, sambil memakai, baju orang Arab itu, dan dia, disebut sebagai intelektual, kalau dia, pakai baju Arab itu. Baik, 10 menit lagi. Next. Saya, kalau ngebahas tentang astronomi, kedokteran, kayaknya terlalu jauh ya, kira-kira, kita ngebahas sesuatu yang, kita juga gak paham gitu loh, filosofat, wih dulu umat Islam keren, filosofatnya, kedokterannya, ya itu, emang terjadi, cuma, kayaknya kalau saya bahas disini tuh, bikin bosan, bikin boring. Karena udah dibahas juga sama yang lain. Saya pengen ngebahas sesuatu yang, semua orang merasakannya. Apa itu? Toharoh. Bersuci. Ini, inti nih, bangsa, kalau gak, kenal kebersihan, abis bangsa itu. Lihat ini, saya bacakan saja ya. Dulu, di Eropa, mandi merupakan suatu hal, yang diharamkan oleh penguasa. Tulis Mark Graham. Oh, ini dia. Mark Graham, dalam buku How Islam Created World. Pengharaman ini berakhir ketika umat Islam memasuki Andalusia dan memimpin mereka. Menurut Mark Graham, orang-orang Eropa baru mengenal budaya mandi pada tahun 1100 sampai 1200-an. Padahal, 400 tahun sebelumnya, 400 tahun sebelumnya, Rasulullah sudah mengajarkan kita, kalau BAB itu, cebok. Kalau gak nemu air, pakai batu. Masya Allah. Sampai-sampai orang Yahudi itu, Masya Allah. Dia gak bilang Masya Allah, tapi dia bilang ke Salam Al-Fadisi. Saya takjub. Hebat banget kalian nih umat ini. Nabi kalian mengajarkan kalian sampai bagaimana cara BAB itu, Nabi kalian ajarkan itu. Kita karena kita gak pernah, karena kita gak menjiwai ya, BAB-BAB aja. Padahal teman-teman semuanya, coba kita jiwai BAB kita. Mohon maaf, bahasanya kurang sopan. Tapi coba, kita jiwai. Kenapa kita dapat ilmu tentang, kalau misalkan habis BAK, itu perlu membersihkan, apa namanya kemaluan kita, kemudian kita bersihkan dengan air. Itu gak semua orang tahu ilmunya, teman-teman. Dan bahkan dunia pernah mengharamkan yang seperti itu. Itu adalah tahun di mana mereka bersentuhan dengan budaya, bersentuhan budaya dengan kaum muslimin di Palestina. Saya bawa masalah yang simple aja kan. Karena semua orang pasti bersuci. Saya yakin semua orang di sini, kalau BAB pasti membersihkan diri. Gak ada yang habis BAB tahu-tahu masuk pakai celana. Gak ada di sini. Di Perancis ada. Ada orang masuk Islam gada-gada celana dalam. Karena dia punya laundry, kemudian ngelondri celana dalam, kotor semua, kecuali ada orang yang ketika ngelondri, celana dalamnya itu bersih. Ya bersih cuma beberapa noda dikit aja. Ditanya, kenapa kok bersih sekali? Celana dalam Anda. Ya karena Nabi saya mengajarkan kalau saya BAB, saya harus membersihkan diri. Sesimpel itu. Dan sang pemilik laundry ini masuk Islam. Next. Nah, sama. Ini awal mulanya. Toharoh, bersuci. Sepulang dari Perang Salib, para bangsawan dan pasukan salib memasuki gerbang Kota-Kota Eropa dengan bau harum. Mereka membawa sabun, minyak wangi, kemper, balsam, permadani mewah Islam. Sedangkan yang tak terbawa, yang terbawa tak sengaja adalah pengaruh ahlak Islam. Sebelum itu, bangsawan Eropa tak kenal sabun dan minyak wangi. Mereka hanya mengolesi badannya dengan semacam tanaman liar. Tulis Profesor Puradipasastra dalam bukunya Sumbangan Islam kepada ilmu dan kebudayaan modern. Niatnya perang ke Palestina, menjajah Palestina, pulang-pulang dapat bonus. Apa? Banyak bau permadani, sabun, wah, insya Allah. Maju kita dulu. Next. Nah, lagi. Di saat Eropa kelam dengan penyakit dan tahayul, jadi, ada satu zaman di mana kalau ada gerhana matahari, kan siang-siang tahu-tahu gelap ya. Tahu nggak orang Eropa mikirnya apa? Orang Eropa mikirnya bulan sedang dilahap hewan raksasa. Jadi, mereka menganggap hal-hal yang nggak masuk akal itu mitos. Orang Eropa menganggap kimia ada zat apa namanya zat ini, zat itu dicampur kok jadi ada jadi ada asapnya. Mereka anggap itu sihir. Padahal bagi ilmuwan kita itu kimia. Ya, karena mereka nggak tahu aja. Makanya, teman-teman semuanya, hari ini umat kenapa mudah menganggap sesuatu itu konspirasi? Karena ilmunya nggak nyampe. Sebagaimana orang Eropa menganggap gerhana itu adalah bulan dimakan seekor ular raksasa seekor naga. Wih, gelap nih. Wih, bulan. Matahari kita lagi dimakan sama siapa nih? Tunggu-tunggu-tunggu. Mungkin habis ini dilepehin lagi. Oh iya bener, dilepehin lagi. Karena akalnya nggak nyambung. Nggak tahu mereka gerhana. Andalusia sudah berubah menjadi matahari pengetahuan. Ini kata Plasko Abians. jurnalis Spanyol. Saat itu di Andalusia ada golongan khusus di kota besar Cordoba yang bertugas mencari inovasi-inovasi baru dalam ekonomi, bisnis, dan teknologi. Ketika jalan Eropa ini ada tikusnya, ada kotoran kuda, kotoran sapi, nggak bisa dibedain mana kotoran sapi, kotoran... Ngeri banget pokoknya. Sudah ada jalan terang di malam hari berbata, berbeton di Andalusia. Muslimin pun terbiasa memiliki pekarangan rumah, taman-taman, kebun buah biasa. Coba searching Cordoba hari ini. Lihat. Rumah-rumah kuno zaman Andalusia itu punya taman-taman tersendiri. Masya Allah. Next. Nah, ini kuncinya. Kenapa kok umat Islam di zaman dulu dan seharusnya zaman sekarang memiliki kemampuan literasi yang tinggi sekali? Kenapa? kata David Samuel Mark Goliath Orientalist Inggris umat Islam seharusnya bangga dengan ilmu hadis. Dunia tidak pernah dan belum pernah melihat ilmu seperti yang dimiliki kaum Muslimin. Bayangkan mereka mempelajari 500 ribu riwayat manusia untuk memastikan sampainya ucapan Muhammad pada umat Islam. Cara ini bertahan hingga ratusan tahun lamanya dan kami mengakui bahwa inilah periwayatan sejarah yang paling ketat. Dulu umat Islam suka baca buku, suka menghafal, suka meneliti sesuatu yang hilang dari kita. Padahal kita tahu ayat pertama kita adalah ikhro, bacalah. Next, selain hadis, kemudian berkembang menjadi budaya membaca. Ketika Adalusia ini direbut oleh pasukan katolik, Kastil, dan Aragon, mereka melakukan pembakaran terstruktur atas perpustakaan perpustakaan Adalusia. Kenapa? Mereka menganggap perpustakaan muslimin itu isinya mantra-mantra sihir, lagi-lagi kayak gitu. Lagu lama. Ini kata Perkuri. Saat ini kami memiliki 30 buku peninggalan peradaban Islam Adalusia. Dari buku-buku itu kami berhasil mengetahui bagaimana cara meneliti atom. Bagaimana jadinya jika kami memiliki 500 ribu buku yang dahulu dibakar oleh nenek moyang kami. Jika saja kami tidak membakarnya, hari ini pasti kami sudah berpergian keluar angkasa. Kesaksian-kesaksian ini teman-teman semuanya mengabarkan kepada kita bahwa kita punya hari-hari yang indah. saya tutup dengan ini sejarah kita pelajari bukan hanya untuk berromantika bilang dulu kita hebat dulu kita satria dulu kita raja dulu kita penguasa enggak bukan begitu cara belajar sejarah kita belajar sejarah untuk tahu masa lalu ketika tahu masa lalu yang buruk-buruk dievaluasi yang baik-baik kita jadikan ide untuk merancang masa depan. makanya saya tutup dengan ayat Al-Quran Ya ayuhalladina amanu taqullaha waltanggur nafsun makoddamat digod wahai orang beriman hendalah engkau melihat masa lalumu apa yang telah kamu kerjakan di masa lalu untuk mempersiapkan masa depanmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah ya Nah luar biasa ya kita tadi sudah menyimak dan juga mungkin lebih brainstorming juga ya yang Ustaz Edgar Hamas ini sampaikan kepada kita semua begitu takjub ya kita mendengar juga melihat fakta-fakta yang umat Islam sembangsikan kepada dunia nah bagi teman-teman sobat-sobat ahad sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz Hamas kami persilahkan untuk chat ke room chat yang ada di zoom atau misalnya bisa langsung ke admin yang ada di grup ya nah ini udah ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz saya bacakan ya izin bertanya Ustaz Edgar Hamas Assalamualaikum dari Fatih Al-Qadi sistem pendidikan seperti apa yang diterapkan para salafah soleh sehingga dapat mewujudkan peradaban Islam yang begitu gemilang dan bisa kita aplikatifkan pada hari ini Maka Ustaz Tengah Hamas mungkin ini adaptasi dari sejarah bagaimana ya kita mengadaptasikannya sebenarnya yang paling layak dan paling tepat menjawab ini ya langsung ke pakar beliau yang sudah sampai ke aplikasi yaitu Ustaz Budi Asari kenapa beliau membuka kutak itu adalah salah satu dari inti sari sari pati mengambil dari apa yang terjadi pada peradaban Islam yang memang sistemnya adalah sistem kutak jadi apa namanya di zaman dulu karena kita ini pendidikannya ini berjenjang terlalu lama kemudian membahasnya bertele-tele membahas kadang hal-hal yang kurang esensial akhirnya kita terlambat dalam berkembang sementara umat-umat di masa lalu para pendahulu kita peranan yang moyang kita itu menerapkan sistem apa namanya sistem kutak dimana masjid itu benar-benar berfungsi sebagai madrasah makanya kalau kita melihat polanya hampir sama damaskus madinah bagdad istanbul cairo andalusia masjid itu pasti dikelilingi dengan madrasah jadi pusat peradaban itu di masjid masjid dulu jadi awalnya itu pasti masjid diadakan sebuah ta'lim yang berkurikulum yang berjudul itu sudah ada sejak zaman ibnu abbas contoh hadis senin membahas kajian bahasa arab hadis lasa membahas kajian siroh rabu fikih kamis tafsir itu sudah ada sejak zaman ibnu abbas kemudian sama polanya semakin lama masjid semakin penuh hingga kemudian perlu membuat perluasan perluasan dan kurikulum yang mampu menunjang pembelajaran di masjid itu jadi apa namanya kalau dalam bahasa arab universitas itu bahasa arabnya adalah jamiah sementara masjid masjid di dalam bahasa arab itu artinya jamiah jadi masjid itu jamiahnya yang mengumpulkan orang-orang jamiah itu merupakan satu produk dari jami makanya al-azhar itu di kairo al-azhar itu dekat sama jamiahnya masjid dulu kemudian ada gedung-gedung universitasnya dan ini saya lihat terjadi di al-azhar satu kemudian di masjid zahir baybar dua masih di kairo kemudian di coba lihat di masjid sulaimaniye masjid ayah sofia silahkan lihat teman-teman al-fatih ketika beliau membebaskan istanbul beliau mendatangkan ulama-ulama untuk kemudian singgah dan tinggal di istanbul dan merancang badan wakaf yang membuat memungkinkan area di sekeliling ayah sofia itu merupakan area area sekolah dengan asrama yang full service perpustakaan yang benar-benar lengkap buku-bukunya begitu pula sama polanya di masjid meskuita cordoba itu masjid jamik dulu kemudian di sekelilingnya ada madrasah-madrasah sama masjid di imutulun di kairo juga lagi masjid di damaskus masjid umayah waduh ternyata polanya sama semulanya semuanya dimulai dari masjid kenapa umat islam runtuh di masa masa pasukan salib karena umat islam meninggalkan masjid itu yang membuat juga di posting kemarin di Gensaladin silahkan lihat sendiri salah satu ikhtiar sholahuddin al-ayubi dalam mengembalikan semangat umat adalah satu mengembalikan fungsi masjid sebagai madrasah yang kedua membiayai dan mensponsori madrasah-madrasah ahlus sunnah syafi'iyah di kairo di syam di irak kenapa karena generasi yang hebat untuk membebaskan Palestina itu muncul dari sekolah muncul dari masjid itu kira-kira brainstormingnya lebih tepat lebih detail oleh Ustadz Budi Ashari Hafidhullah Allah insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan materi dari ibu liu juga amin 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 jadi begitulah jadi kepada Kang Fatih jadi memang pendidikan itu diawali dengan masjid bisa dibilang pola pendidikan pada zaman Rasulullah pun begitu dan pola hari ini harusnya berulang nah ada pertanyaan lagi ini dari oh gak disebutkan namanya menurut Ustadz Edgar Hamas kenapa ya kebanyakan media dan kurikulum sejarah tidak memensin kondisi sosial masyarakat Persia dan Romawi serta Eropa yang begitu parahnya tapi malah menonjolkan kejayaannya saja yang hari ini bisa kita lihat ya itu wajar wajar ya begini teman-teman semuanya kenapa ada sejarawan ya sejarawan itu kan pasti ingin menuliskan tentang kebaikan bangsanya yang jadi masalah adalah yang kita pakai buat belajar itu sumber-sumbernya dari sejarawan yang nulis tentang kebaikan bangsanya yaitu Eropa jadi yang sampai kepada kita Romawi itu hebat penjelajahan itu keren padahal juga Vasco de Gama kemudian Verde dan Magelan Columbus itu kan pembunuh semua pembunuh kejam lebih kejam dari Tenos semuanya Columbus itu membunuh 100 juta orang hampir 100 juta orang Indian Amerika emang seperti itu ya maka dari itu tugas kalau umat Islam mau kembali lagi ingat sejarahnya harus ada sejarawan muslim yang benar-benar on fire dalam menghimpun sejarah umat ini makanya literasi itu penting lah umat ini merasa apa kita sejarahnya gak sampai kepada kita kita dibohongi sejarah kita dikubur itu bihanas teman-teman semuanya bukan terkubur kita aja yang gak mau baca sebenarnya gak terkubur kita aja yang gak mau baca teman-teman semuanya makanya gerakan penerjemahan itu perlu ada Allah Allah Ya betul ya karena mungkin juga betul ya tadi yang menulis dari sejarah-sejarah itu dari Eropa mereka mana mungkin memperlihatkan bagaimana sisi buruknya pas lalu mereka pada zamannya dan dimana ada sebuah tendensi juga ya kepada Islam yang sampai hari ini justru nah mungkin ini tugas kita semua yang akan terhadap Islam kaget ya ada distraksi nah ini ada pertanyaan lagi Ustadz bagaimana ya sebenarnya perkembangan Islam di India karena walaupun Islam pernah jaya di India tapi muncul film-film yang tidak pernah ada nilai Islam ini ini pecinta film India ya iya jelas teman-teman semuanya karena kenapa kita gak pernah lihat nilai Islam di film India karena sekarang yang menguasai India bukan orang Islam jadi umat Islam angkanya fantastis umat Islam ini memimpin India hampir 800 tahun panjang tapi umat Islam itu tidak pernah memaksakan agama ke orang India makanya orang India Hindunya terbanyakan karena memang pemaksaan masuk Islam itu tidak ada dalam sejarah Islam sulit ditemukan kenapa kok sekarang susah nyari film yang apa pro-Islam dari India ya gak bisa bahkan gak akan bisa karena orang Hindu itu punya semacam dendam sejarah ke Islam karena ketika Islam datang Islam ini menghapus kasta sesuatu yang sangat dimuliakan Hindu Islam gak sesuai dengan kasta masa ada yang dimuliakan karena dia anak raja dan dihinakan karena dia anak muda dalam Islam semuanya sama dalam Hindu gak bisa satu yang kedua Islam Islam tidak ada yang namanya berhala-berhala maka orang Hindu ini memang gak cocok gak cocok secara itu dalam Hindu dulu ya kalau suami mati suami dibakar dan istri harus ikut membakar dirinya pernah kali filmnya Islam gak mau zulim seperti itu makanya Islam melarang kalau suami mati istri ikut membakar diri Islam melarang makanya ada ada clash besar antara Hindu dan Islam yang terus terjadi sampai sekarang Allah dan saking tendensinya dengan Islam sampai memisahkan diri yang pada hari ini dengan Pakistan ada pertanyaan lanjutan dari Zahra Cilegon Zahra dari Cilegon apa ya yang menyebabkan Islam itu menjadi 73 golongan setelah Rasulullah wafat ini mungkin lebih ke perjalanan ya perjalanan bagaimana ya kalau Islam itu sekarang jadi banyak gitu ya golong-golongannya itu merupakan bagian dari takdir bagian dari destiny memang akan terjadi seperti itu apa yang menyebabkan dia terjadi karena apa namanya umat Islam karena dia menyebar kemana-mana dan umat ini itu banyak banyak orang yang terjerembab dalam kesesatan jadinya pertama bagian dari takdir dia akan seperti itu caranya ada banyak ada yang karena penyesatan ada yang karena nabi palsu ada yang karena pengikut sekte ada yang apapun 73 tapi teman-teman catatan penting 73 golongan itu bukan 73 orang mas ya kalau bilang NU satu golongan memahas satu golongan bukan begitu caranya yang dimaksud 73 golongan itu antara ahlu sunnah yang ikut sunnah nabi sama aliran-aliran sesat macam bahai macam syiah macam kodiyah jabariah ya Muhammadiyah NU Persis itu satu golongan kita sama-sama ahlu sunnah jamaah itu jangan jadikan Muhammadiyah satu golongan NU bukan begitu golongan itu golongan alusinah jamaah wallah alami saw ini tuh lebih ke bagaimana kita melihat golongan pada hari ini itu bagaikan apa ya mungkin terbecah belahnya Islam itu yang membuat kenapa ya sekarang kok Islam itu nggak bersatu sehingga jangankan untuk bersatu untuk memujukkan kembali sejarah yang telah kita capai dulu ya untuk bersatu dalam hal mazhab atau mungkin fikir atau mungkin dalam hal buruk itu saja sulit itu ya tugas kita tidak mempermasalahkan apa yang menjadi sebuah hal yang buruk yang kita capai hari ini adalah bagaimana kita menegakkan kembali kegemilangan Islam syariat Islam yang harus tegak di muka bumi ini nah ada pertanyaan lagi nih Ustadz mas izin ya satu lagi ya terakhir ya oke ya satu lagi ya mohon maaf mohon maaf oke ya ini pertanyaan satu lagi mungkin lebih ke closing statement juga ya bagaimana sih ya kita bagi sebagai umat muslim khususnya di Indonesia kita tidak kadang kita menjadi sebuah apa ya di luar dari aktor bagaimana keberjalanan Islam itu nah seakan-akan aktor-aktornya itu adalah di bangsa Arab bangsa Andalusia Eropa Persia dan sebagainya nah kita sebagai bangsa Indonesia seperti oh aktornya itu di sana dan kita itu menyaksikan mungkin itu yang belum kita rasakan ya umat muslim Indonesia itu girohnya kurang untuk mewujudkan kembali sejarah karena wah aktornya itu di sana nah Ustadz bagaimana ya biar kita itu bisa menanamkan bahwa sesungguhnya sejarah Islam itu sejarah kita semua nah seperti itu mungkin lebih ke sejarah Islam betul ini sekaligus close-close teman-teman semuanya penting dipahami siapapun yang mengira sejarah Islam hanyalah sejarah orang Arab salah salah sejarah Islam itu ada di Afrika dari utaranya sampai selatannya sejarah Islam itu ada di Rusia dari bagian selatan sampai utaranya bahkan dia ada di Eropa pahlawan Islam itu dari mana-mana bangsa Arab tidak pernah mengira bahwa mereka akan jadi aktor peradaban gak ngira mereka karena mereka tadinya figuran Allah ubah mereka menjadi aktor bangsa Turki gak akan mengira bahwa mereka ditakdirkan Allah menjadi pembebas konser dan apel tadinya mereka kaum yang terbelakang yang hidup di Asia Tengah berburu nomaden tanpa peradaban Allah angkat mereka Allah takdirkan mereka menjadi pembebas Konstantinopel dan pemimpin Islam maka teman-teman semuanya bangsa Arab gak pernah mengira bangsa Turki gak pernah mengira bagi Anda teman-teman kita bangsa yang tidak mengira kita akan jadi aktor peradaban ulama-ulama kita bahkan di Timur Tengah sudah berkata salah satunya Malik bin Nabi kutub kebangkitan umat itu sudah berpindah dari Cairo dan Damascus menuju ke Jakarta dan Kuala Lumpur Arab sudah Persia sudah Turki sudah Afrika sudah Cairo sudah Andalusia sudah satu yang belum Indonesia Malaysia mari sambut takdir ini Insya Allah Salahuddin masa depan kalau dulu dari Kurdi sekarang dari Indonesia Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik luar biasa sekali ya pemamparan sejarah kreator yang disampaikan oleh Ustadz Edgar Hamas kita doakan semua ya bagi teman-teman sobat-sobat ahad di seluruh Indonesia yang hari ini sedang menyimak kita doakan Ustadz Edgar Hamas sehat selalu dan oke sebelum kita tutup apabila ada sobat-sobat ahad yang masih ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup Insya Allah nanti mungkin kita akan keep in touch ya Ustadz siap siap manggal-manggal siap kita akan senantiasa ya sangat-senang sekali kita bisa berkolaborasi dengan Ustadz Edgar Hamas melalui akun dakwanya at gen.saladin bagi sobat-sobat ahad yang belum follow akun Instagramnya Ustadz Edgar Hamas dan juga at gen.saladin silahkan segera untuk follow untuk bisa mengetahui bagaimana perjalanan peradaban Islam di dunia dan akan kita adopsi di Indonesia Insya Allah nah sebelum menutup kita akan ada sesi foto bersama ya jadi untuk sobat-sobat ahad silahkan untuk menyalakan videonya yang pakaiannya belum rapi silahkan dirapikan sejenak kita aktifkan videonya ya sudah sudah mulai sobat-sobat ahad kita foto dalam hitungan satu dua tiga satu lagi mulai dong tangannya di selunjuknya diangkat pertama dari ahad ahadun ahad ya satu dua tiga cek pantap ya jazakallah khair khasirun kepada Ustaz Agar Hamas dan juga jazakumullah untuk sobat-sobat ahad semoga kita senantiasa semangat ya untuk menggirohkan kembali Islam di muka bumi ini ya akhir kata dari saya Rizky Febrianto sebagai Ketua Ahad Mufman dan juga salam mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal teknis untuk penintian semua kami mohon maaf sampai bertemu lagi di acara Ahad Mufman selanjutnya salam cendikiawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman semuanya salam salamudin amir dulu salam walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan live bagi sobat-sobat ahad nanti kita sambung bila ada waktu di grup PA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh